Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat I Dream Rahimahkumullah Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang memberikan berbagai nikmat Dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini Kita masih dapat berjumpa Dalam program menarik Yang diselenggerakan oleh I Dream Salawat dan salam Tidak lupa kita sampaikan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Atas segala Da'wah dan perjuangannya beliau Sehingga kita bisa merasakan nikmat dan karunia Islam hingga pada hari ini Sahabat I Dream Dimanapun berada Pada hari ini kita Akan berdiskusi Mengenai sebuah event yang sangat menarik Event tahunan Sebuah pameran yang sudah dinanti oleh Masyarakat Muslim dimanapun berada Sudah hadir bersama kita Ketua bidang acara Islamic Book Fair Yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Hakim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Asya Allah Tanpa terasa kita ketemu lagi ya Tahun lalu sempat jeda Karena pandemi Tapi tahun berikutnya Tahun sebelumnya Kita sempat diskusi di I Dream ini Untuk membincangkan tentang Pameran besar Buku Islam di Indonesia Ustadz tahun ini Kabarnya Islamic Book Fair Kembali diselenggarakan Bisa diceritakan awal mulanya Atau apa pertimbangannya Sehingga pada tahun 2022 ini Islamic Book Fair Kembali diselenggarakan Baik Saya sahabat dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala anihi wa sahabiyam Wa ala lakhanawalaku wa ta'inamillah Bersyukur kepada Allah Atas rahmat dan karunianya Bershalat kepada baginda Rasulullah SAW Keluarga dan para sahabatnya Baik terima kasih Pak Semuhan Memang seperti yang tadi ditanya Kembali hadir ya Tepatnya nanti di awal Agustus Tanggal 3 sampai 7 Agustus Tempatnya masih sama Di JCC Senayan, Jakarta Di Hall A Yang menarik adalah Kalau tadi disebut Ada pandemi Yang orang cenderung Biasanya bicara pandemi itu Waduh Traumatik Ada sakit Ada meninggal Dan lain sebagainya Makanya kita angkat sebuah tema Literasi Islami Menumbuhkan optimisme bangsa Kita harapkan Kita harapkan dari tema ini Akan muncul Literasi Islam Kita akan dapatkan nanti Karya-karya ulama Baik dalam negeri Ulama Timur Tengah Yang dari karya itu Akan memberikan sebuah inspirasi Yang tentu tidak Dalam waktu dekat Maksudnya long time Jadi semangatnya Semangat yang cukup berarti Bermanfaat Untuk siapa? Tentu adalah Untuk bangsa ini Insya Allah Dari Dari sisi tema Kita hadirkan Dengan niat kuat Untuk membangun optimisme Kembali dari Jedah waktu Selama satu tahun Dan Waktu itu Masya Allah Itu karunia Allah Jadi sepekan setelah IBF berakhir Kemudian ada pandemi Masya Allah Jadi itulah Cara Allah Tapi untuk Kita renungkan Betapa besar kekuasaannya Tapi betapa besar Kita juga harus Mengembalikan optimisme Yang sudah dimiliki Begitu Awal penjelasannya Oh begitu Jadi buat Sahabat I Dream Sekedar mengulas saja Bahwa Islamic Book Fair Yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia Cabang DKI Jakarta Itu merupakan Pameran buku Islam Terbesar Se-Indonesia Bahkan bisa disebut Terbesar Se-Asia Tenggara Kita pakin ya Nah ini pameran Yang memang Sudah ditunggu-tunggu Atau menjadi Kegiatan rutin Bagi masyarakat muslim Cuma memang Di tahun-tahun sebelumnya Karena ada pandemi Pameran ini Sempat ditiadakan Nah mulai tahun 2002 Kembali diselenggarakan Pak Hakim Bagaimana Antusias Penerbit Atau calon peserta Terhadap pameran ini Setelah Di tahun yang lalu Sempat Vakum Tidak ada kegiatan Iya Memang relatif Pada saat kita Akan launching Itu kan sebenarnya Masih istilahnya Ada istilah PPKM Kemarin kan Jadi teman-teman Penerbit itu White NG Bener gak Ini sudah Terbuka Anemo Peminat Paserta Ternyata Seiring berjalannya Waktu Mungkin orang juga pada Sunatullahnya ya Hidup itu kan harus Real ya Jadi Offline Harus ketemu Berbincang Boleh jadi Selama ini Orang bisa mendapatkan Sebuah karya Dan beberapa acara Itu melalui Offline Atau daring Tetapi Untuk offline Ini Beda Apalagi Terkait dengan Islamic Book Fair Disitu Hadir Penulis Buku yang ditunggu Berinteraksi Antara Ada santri Ada kiai Ada guru Ada wali murid Ada orang tua Nah jadi Ini menjadi Apa Istilahnya Disebut oleh Teman-teman Panitia itu Ini sebagai Destinasi Wisata Literasi Islam Karena apa Biasanya Memang ini Agak Beda Waktunya Kalau sebelumnya Itu ada di Akhir Februari Awal Maret Tapi untuk Tahun ini Karena Waktu Dan kita Hitung Insya Allah Dalam perjalanan Sudah cukup Atau relatif Mudah-mudahan Dan harapan kita Suasana pandemi itu Sudah Tidak menjadi Hal yang Dikhawatirkan Walaupun tentu Bisa jadi Nanti Mengikutin lah Prokes Dalam arti Untuk Apa Biasanya Pakai masker Atau beberapa Yang relatif Sekarang sudah Hampir normal Sebenarnya Kalau kita Sekarang Tidak pakai masker Karena jaga jarak Oh iya Caranya sudah Terus Pak Apa yang sudah Diupayakan oleh Panitia Supaya Pameran ini Dikunjungi oleh Banyak orang Iya Tentu saja Pertama Pada saat Kita Mengundang Para peserta Kita Mengadakan Launch Di launching Kemudian Minatnya Luar biasa Luar biasa Dalam hal ini Hadir nanti Itu Tidak saja Toko buku Kalau toko buku Maksudnya Penebit Otomatis Karena dia Menjadi anggota Ikatan Penebit IKBDKI Khususnya Mempunyai Produk-produk Islam Tentunya Al-Quran Selain buku Juga ada Produk Islamnya Apa Dalam kategori Bukan non-buku Tapi Ada disitu Herbal Ada juga Busana Multi Produk Ada juga Travel Ada juga Produk Syariah Maksudnya Ada perbankan Ada mungkin Kan hadir juga Ada Kementerian Agama Ada juga Lembaga-lembaga lain Pesantren Ataupun Lembaga pendidikan Yang juga hadir Di cara tersebut Di Pak Eifun Pameran tersebut Apakah Panitia Islamic Book Fair Ini menjalin kerjasama Dengan lembaga-lembaga Tertentu Untuk Mendatangkan Perserta Maupun Pengunjung Di pameran Iya Secara Dari tahun-tahun Kerjasama Itu Berjalan Misalnya Kita jaling Kerjasama Dengan Mungkin Teman-teman Yang aktif Di kegiatan Pendidikan Sudah gak asing Lagi Dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT JSIT Tingkat Nasional Kebetulan Saya kemarin Juga Ketemu Langsung Dengan Sebelum Berangkat Haji Pak Haji Zulkarnain Kemudian Ditemukan Dengan Beberapa Timnya Insya Allah JSIT Juga Hadir Ada acara Di Salah Satu Session Di acara Di JSIT Kemudian Ada Jaringan Pesantren Yang Tercalin Dalam Komunitas Istilahnya Pesantren Jaringan IBF Misalnya Itu Lebih dari 125 Nah itu Selalu Komunikasi Karena Akan ada Lomba Jadi Lomba Yang Terkait Dengan Dunia Pesantren Tapi Juga Ada Sisi Lain Sisi Lain Maksudnya Mengasah Keilmuan Ada Syahril Syahril Quran Itu Ada Lomba Yang Mengujikan Untuk Bagaimana Menggali Ayat Al-Quran Itu Kemudian Satu Lagi Juga Fahmil Quran Jadi Akan Dites Oleh Para Penguji Nah Ini Ada Tim Sendiri Tim Sendiri Proses Seleksinya Telah Dilakukan Oleh Ustadz Oman Dari Pesantren Turus Dengan Jaringannya Dan Nanti Akan Ada Istilahnya Nominasi Sekian Puluh Pesantren Yang Terpilih Akan Hadir Di Event Islamic Book Fair Untuk Grand Final Dan Sekaligus Final Pelaksanaan Penyerahan Lomba Hadiahnya Itu Selain Itu Juga Ada Lomba Video Kreatif Literasi Islam Jadi Kepada Teman-teman Atau Sahabat Yang Masih Ada Waktu Tentunya Kegiatan Ini Diharapkan Apa Kecintaan Orang Itu Dengan Institusinya Lembaganya Untuk Hadir Di IBF Atau Kenangan Apa Yang Tentang IBF Atau Karya Apa Mungkin Ada Pesantren Yang Punya Karya Kemudian Hadir Dengan Bukunya Atau Ustadz Mengisi Di acara Itu Biasanya 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 Beberapa Ustadz Yang Mempunyai Karya Kemudian Diundang Penopit Biasanya Kesempatan Untuk Menyampaikan Gagasan Idenya Selain Tadi Disampaikan Apa Iktiarnya Sebelum IBF Berlangsung Kita Biasanya Kita Sudah Melakukan Namanya Pra-event 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 Adalah Kegiatan Semua Kegiatan Untuk Mengantarkan Menuju Ke Event itu Sendiri Di hari hanya Nanti tanggal 3 Sampai tanggal 7 Agustus Nah Secara khusus Spesial Di tahun ini Kita kerjasama Dengan Pemprov DKI Jakarta Jadi Kerjasamanya Secara Khusus Dengan Tim Penggerak IBU-BKK DKI Jakarta Banyak Karena Kemarin Kami Berlangsung Sudah 13 kali Zoom Memang Pertemuannya Via Daring Zoom Meeting Atau Webinar Atau Seminar Yang Dionline Seminar Yang Dionline Diikuti Oleh Disitu Disebutkan Ada Dari 5 290 Lebih Desa Jadi Kan Membawai Sekian IBU-BKK Kemudian Kita Menghadirkan Arasumber Untuk Membahas Misalnya Bagaimana Mendongeng Bagaimana Bercerita Bagaimana Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus Nah Tema-tema Itu Rupanya Cukup Menarik Bahkan Kemarin Minat Itu Gimana Agar Tidak Saja Sebagai Private Tema 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 Acaranya Dan Bahkan Pas KIBF Nah Oleh Karena Itu Nanti Untuk Acara Acara Ini Jadi Selain Dari Tim Penggerak PKK Ada Juga Juga Dengan Dispusif Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dari Tiga Wilayah Maksudnya Wilayah Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan Dan Utara W Ini Juga Sama Mengadakan Seminar Tapi Melalui Zoom Zoomit WebDinar Kemudian Menghadirkan Narasumber Kemudian Dispusif Ini Semacam Mendistribusikan Acara Ini Dengan Online Itu Sehingga Bagaimana Menggerakkan Minat Baca Tentang Literasi Nah Kemudian Lebih Menariknya Di Wilayah Tim Ibu Penggara PKK Mengadakan Lomba Ada Lomba Mendongeng Ada Lomba Big Book Jadi Ibu Ibu Itu Akan Membuat Semacam Buku Buku Konon Istilahnya Dari Orang Menyebutnya Tidak Tidak Dipakai Tapi Bahan Bahan Itu Menarik Untuk Menjadi Bip Itu Lomba Sebenarnya Untuk Final Recruitment Lombanya Itu Sudah Dilakukan Di Wilayah Masing-masing Tapi Nanti Di Tanggal 4 Dari Hari Kamis Itu Dari Pagi Jam 9 Sampai Menjelang Duhur Berlangsunglah Beberapa Lomba Menjadi Grand Finalnya Jadi Khususnya Jadi khususnya Bada Sahabat Edrim Bapak Ibu Sekalian Kalau Mempunyai Khususan Ingin Mengajak Lembaga Pendidikan Yang bergerak Di bidang Anak-anak ATK SD Hadirlah Di tanggal 4 Hari Kamis Karena Disitu Cukup Apa Kontennya Sangat Terkait Karena Kemarin Juga Ada Yang sudah Kontak Kapan Pak Yang kami Bisa Hadir Tepatnya Walaupun Tidak Berarti Hari-hari Tetap Menarik Karena Ada Buku Yang juga Menginspirasi Walaupun Itu Untuk Orang Tua Untuk Remaja Untuk Milenial Teteplah Menarik Mengajuka Menumbuhkan Optimisme Jadi Bisa Dibilang Islamic Book Fair Itu Merupakan Acara Puncak Dari Rangkaian Acara Sebelumnya Yang sudah Diselenggarakan Dengan Begitu Pengunjung Insyaallah Akan Ramai Terus Karena Begini Selain Tadi Berhaven Dalam Bentuk Kerjasama Dengan Apa Tadi Tim Penggerak PKK Dislusif Kita Juga Hadir Istilahnya Pesantren Istilahnya IBF Gutu Pesantren Misalnya Kemarin Kita Kunjungan Ke Pesantren Atakwa Di Depok Itu Hadir Ketua IKB DKI Jakarta Pak Hikmat Kurnia Kemudian Kemudian Pondok Pesantren Atakwa Kebetulan Mudirnya Itu adalah Ustaz Dr. Adian Hussaini Beliau Juga Sekaligus Ketua Dewan Da'wah Dan Beliau Juga Tokoh Perbukuan Dua Tahun Yang Lalu Istilahnya IB Award Tokoh Perbukuan Islam Jadi Ternyata Dari Acara Seperti IBF Itu pesantren Itu memang Luar biasa Dan Pesantren Ini juga Sudah Menyiapkan Koron Akan Hadir 4 bis Masya Allah Udah Udah Siap Siap Itu Udah Siap Siap Milih Juga Kapan Tema Rencana Akan Datang Di Tanggal Tidak Karena Akan Ada Dialog Perbukuan Islam Kebetulan Juga Termasuk Disitu Narasumber Selain Pak Profesor Dr. G. Haji Didi Nabi Dudin Bersama Ketua IKB DKI Bapak Hikmat Kurnia Juga Pak Dr. Aden Misalnya Contoh Tapi Ada juga Misalnya Penerbit Yang Tergabung Dalam Misalnya Dari Turus Itu Memang Akan Hadir Mengisi Acara Senin Maka Sudah Siap Di Tanggal Tidak Tapi Ada Juga Pesantren Yang Misalnya Ada Pesantren Latansa Banyak Pesantren Latansa Itu Yang Pesantren Wali Bukan Pak Betul Yang Pak Ang Dan Teman Temannya Oh Betul Jadi Pake Ramai Ini Oh Dan Meriah Khusus Dulu Yang Keberapa Dua Tahun Lalu Dua Kali Setelah Kita Sebelum DGCC Itu Yang Kedua Wali Datang Luar Biasa Nasid Memang Dulu Termasuk Panitia Islamic Book Fair Itu Ada Semacam Apa Nasid Lomba Dulu Mungkin Nanti Akan Ada Ini Kemarin Relatif Persiapannya Cepat Dan Singkat Jadi Insya Allah Ada Menanyakan Juga Kenapa Nggak Ada Lomba Ini Semacam Apa Ya Apalah Ya Nasid Karena Beberapa Tahun Lalu Itu Ada Dan Menjadi Kebanggaan Insya Allah Tapi Sekarang Yang Lomba Yang Ada Fahmil Syahril Kemudian Fahmil Syahril Kelu'an Kemudian Itu Lomba Video Kreatif Kalau Yang Tadi Lomba Ada Lomba Menggambar Lomba Mewarnai Itu Dilaksanakan Oleh Tim Penggerak PKK Prom Prof DKI Jakarta Hanya Saja Nanti Finalnya Dan Penyerahan Hadianya Dilaksanakan Di Panggung Utama IBF Tanggal 4 Agustus 2022 Tadi Kalau Dengar Penjelasannya Pak Hakim Bahwa Panitia Sudah Melakukan Banyak Kegiatan Misalnya Pra Event Terus Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Lembaga Bayangan Saya Pengunjung Setiap Hari Pasti Akan Ramai Insya Allah Ramai Nah Dengan Jumlah Pengunjung Yang Ramai Begitu Kalau Misalnya Masih Ada Sahabat I Dream Yang ingin Berpartisipasi Di dalam Islamic Book Fair Sebagai Peserta Apakah Masih Memungkinkan Pak Dengan Jadah Waktu Yang Sangat Memungkinkan Sangat Mungkin Masih Bisa Jadi Kan Lebih Bagus Nanti Insya Allah Akan Bisa Dilihat Di Websitenya IKB DKI Jakarta Atau Info Islamic Book Fair Nanti Baik Di IG Bisa Dicek Lebih Lengkap Acaranya Di Hari Apa Atau Tiap Hari Waktunya Cuma Lima Hari Jadi Rebu Pembukaan Ya Rebu Akan Mulai Stand itu Jam Sembilan Pagi Sampai Sembilan Malam Kemudian Kita Ini Agak Beda Dengan Istilahnya Biasanya Event-event Pameran Itu Kan Ada Weekend Itu Harganya Beda Kita Anggap Karena Hari Semua Baik Jadi Baik Dari Rabu Sampai Ahad Harga Tetap Istilahnya Dan Juga Seperti Tahun Sebelumnya Dalam hal Ini Umumnya Beberapa Event Pameran Tau Sendiri Harganya Kalau Ini Harga Pelajar 10.000 Sama Dewasa 15.000 Dan Menjawab Tadi Terkait Dengan Apakah Masih Mungkin Sangat Mungkin Jadi Pembelian Tiket Itu Bisa Online Kerjasama Dengan Etiket Kemudian On Spot Juga Bisa Atau Payphone Kepanitia Telepon Biasanya Begitu Untuk Disiapkan Bisa Juga Itu Relatif Lebih Lebih Jadi Lebih Mempermudah Mempermudah Karena Tentu Santri Datang Sudah Siap Dan Langsung Bisa Menikmati Untuk Berkunjung Ke Tempat Pamerannya Maupun Ngikutin Acara Pak Tadi Sering Kali Disebutkan Santri Pesantren Sekolah Apakah Memang Target Pengunjung Dari Islamic Bookver Hanya Dari Kalangan Kalangan Pesantren Dan Sekolah Itu Aja Tidak Tentunya Ini Kan Kalau Pesantren Sebenarnya Bahasanya Sudah Otomatis Mereka Sudah Teragendakan Jadi Kenapa Saya Sebut Ada Istilah Di Acara Pra-event Juga Ada IBF Go Tuk Pesantren Karena Memang Kita Menyadari Itu Menjadi Daya Tarik Sendiri Mereka Untuk Berdestinasi Di Perbukuan Itu Tetapi Apakah Dijalin Kerjasama Ia Kerjasama Seperti Kemarin Pada saat Kami Pertemuan Dengan Dinas Parikraf DKI Kemudian Jetpro Kita Tahu Kan Apa Apa Namanya Jakarta Interpener Jakarta Pengusaha Muda Interpener Jakarta Itu kan Ada Tergabung Dalam Sebuah Komunitas Itu juga Akan Hadir Dan Kita Ada Kerjasama Artinya Islamic Book Fair Ini Terbuka Untuk Berbagai Kalangan Bahwa Ada Pengunjung Segmen Yang Tertentu Yang Dibidik Oleh Panitia Itu Sebagai Pengunjung Apa Ya Pengunjung Rutin Yang Biasa Selama Ini Berkunjung Ke sana Ya Karena Begini Apa Istilahnya Kenapa Menjadi Tadi Ya Karena Berbicara Sebenarnya Pesantren Itu Kan Tidak Berarti Komunitasnya Hanya Santri Karena Di Dalamnya Itu Kan Ada Guru Ada Ada Wali Murid Orang Tua Sementara Orang Tua Itu Biasanya Menjadi Kesempatan Bertemu Dengan Anak Kalau Berkunjung Ke Pesantren Itu Biasanya Waktu Tertentu Tapi Kalau Ini Biasanya Seperti Saya Biasanya Sementara Pesantren Asifah Kan Kalau Datang Ke Subang Agak Lama Kemudian Pas Berkunjung Datanglah Orang Tua Saya Sebagai Orang Tua Bertemulah Disitu Kadang Juga Nitipan Bekal Kemudian Anak Ingin Belanja Juga Ketemu Orang Tua Jadi Otomatis Sebagai Orang Tua Orang Tuanya Yang Juga Orang Kantoran Akan Tahu Juga Teman Teman Lainnya Jadi Pada Saat Berbicara Pesantren Pun Ini Tidak Berarti Berbicara Santrinya Ada Gurunya Ada Orang Tuanya Ada Komunitas Yang Terjalin Disitu Dengan Sendiri Tapi Bagaimana Dengan Istilahnya Dulu Ada Jaringan Muslim Perkantoran Kita Juga Dengan Sendirinya Misalnya Dengan Al-Azhar Kita Bekerja Sama Dengan Beberapa Masjid DKI Itu Kan Baik Sisi Informasi Kita Sampaikan Maupun Undangan Yang Kita Kirimkan Itu Kan Secara Tidak Langsung Juga Menghimbau Jadi Dan Pada Kenyataannya Memang Apa Ya Yang Datang Heterogen Dari Sisi Umur Walaupun Memang Dominan Melinial Yang Mudalah Semangat Jadi Memang Islamic Book Fair Benar-benar Menjadi Destinasi Wisata Buat Keluarga Ya Disamping Apa Keberadaannya Memang Ditunggu Memang Berbedakan Kalau Datang Itu Ketemu Dengan Penulis Terus Minta Tanda Tangan Kemudian Mau Minta Foto Sebaik Kenangan Atau Juga Banyak Layang Kemudian Mereka Apa Auranya Kan Beda Dengan Kemudian Mungkin Dia Bisa Mendapatkan Buku Beli Secara Online Tapi Ini Kan Even Apa Karena Bahkan Begini Beberapa Yang Disampaikan Oleh Teman Bahkan Kemarin Saya Berkunjung Ke Profesor Dr. Kedidin Habidudin Beliau Kan Pembina Panitia IBF Kami Kami Datang Subuh 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 Di Masjid Di Kampus Uygh Beliau Masya Allah Masih Semangat Begitu Sampai Kemudian Saya Himbo Kepada Para Guru Karyawan Siapa Saja Anda Para Santri Atau Semua Yang Bergerada Maka Semangat Islamic Bukhver Ini Adalah Sebuah Potensi Besar Hadir Dan Berkunjung Beliau Juga Akan Mengisi Sebagai Narasumber Nanti Di Acara Tersebut Beliau Yang Taruh Sudah Lanjut Tapi Semangatnya Masih Begitu Harapannya Himboannya Jadi Tentu Apalagi Kita Tentunya Jadi Sekali lagi Ini Sebagai Sebuah Destinasi Literasi Islami Dengan Berbagai Acara Yang Telah Di Adakan Jadi Mulai Jam Sembilan Memang Konsep Acaranya Ini Relatif Kalau Sebelumnya Itu Durasinya Bisa Sampai Dua Jam Pernalah Memang Tidak Ada Tablik Akbar Di Event Ini Karena Memang Sebenarnya Orang Juga Sudah Bukan Bosen Pandemi Enggak Cuman Tentu Kita Tahu Kalau Tablik Akbar Tentu Dalam Jumlah Masa Yang Besar Kita Kan Adanya Nanti Kegiatan Talkshow Seminar Jadi Lebih Inilah Lebih Bisa Lebih terkontrol Jumlah Orang Narasumber Juga akan Menyampaikan Gagasannya Dengan Baik Dan Acaranya Di Panggung Utama Saja Caranya Durasi Waktunya Cukup Satu Jam Sudah Antara Dialog Dan Penyampaian Dan Nanti Kemudian Ada Jedah Waktu Berganti Acara Sebelum Yang Lanjutnya Begitulah Kalau Sebelumnya Kan Ada Area Untuk Apa Masjid Yang Ada Tablik Akbar Biasanya Nanti Tempat Sholat Tetap Ada Tapi Untuk Sholat Sehingga Diharapkan Dengan Demikian Penumpukan Jumlah Pengunjung Itu Bukan Menjadi Kendala Dan Itu Sebagai Berkat Maksudnya Kita Tentu Apresiasi Yang Sudah Datang Jauh Yang Sudah Menunggu Dari Waktu Yang Tukup Lama Kemudian Tidak Bisa Menikmati Pak Hakim Tadi Udah Sempat Disebutkan Harga Tiket Masuk Mungkin Bisa Diperjelas Harga Tiket Masuk Itu Dibuat Berapa Kategori Pak Tiga Masuk Hanya Dua Kategori Anak Dan Dewasa Anak Dan Anak Itu Relatif Pelajar Berikan Apresiasi Cukuplah Rp10.000 Rp10.000 Terus Rp15.000 Itu Harganya Sama Mulai Dari Rabu Sampai Ah Makanya Tidak Ada Harga Weekend Kemudian Untuk Biasanya Jumat Sabtu Ahad Beberapa Pameran Masih Begitu Sehingga Dan Harganya Beda Signifikan Kami Tidak Karena Berharap Sebenarnya Bisa Dinikmati Oleh Semua Hargan Itu Harapan Sekarang Yang Sudah Confirm Atau Yang Sudah Merencanakan Hadir Sebagai Narasumber Di acara Islamic Booker Siapa Aja Pak Pokok-pokoknya Pak Bukan Bukan Hanya Digodok Tapi Memang Sudah Berjalan Ditata Misalnya Pada Sesi Yang kita Ingin Menggadi Lebih Jauh Terkait Dengan Tema Kita Literasi Islam Menumbukan Optimus Bangsa Maka Kita Hadirkan Yang Berkapasitas Untuk Mengurai Ini Misalnya Prof. Kedidin Hafiduddin Beliau Kan Tokoh Perbukuan Sebelumnya Kemudian Doktor Aden Huseini Kita Sudah Tahu Karya Tulisan Beliau Juga Tokoh Perbukuan Kemudian Taruh Beliau Sebagai Penulis Kemudian Kalau Pak Hikmat Karena Memang Sebagai Ketua Asosiasi IKPI Yang Tahu Benar Bagaimana Apa Asosiasi Ini Harus Tetap Hidup Tetap Bergerak Selain Beliau Juga Sebagai Orang Owner Dari Sebuah Penerbitan Jadi Tentu Bagaimana Perbukuan Harus Tetap Survive Di Tengah Orang Konon Di Tengah Digital E-book Kemudian Apakah Hot Kopi Ini Akan Apa Istilahnya Akan Pudar Akan Mati Insya Allah Tidak Disinilah Kita Perlu Melakukan Mendialogkan Gimana Apakah Benar Contoh Itu Salah Satu Acara Itu Di Hari Rabu Setelah Itu Akan Ada Juga Buku Ahmad Fuhadi Bahas Bukunya Gateng 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 Akan Ada Lagi Apa Penulis Yang Mungkin Kalau Teman Dari Penepit Republika Itu Ada Gai Apa Pondok Santana Tanca Tadi Kemudian Akan Ada Misalnya Penulis Banyak Buku Buku Yang Semacam Menginspirasi Semacam Fiksi Maupun Apa Maupun Juga Nonfiksi Kalau Fiksi Biasanya Seperti Siapa Itu Habibur Rahman Jelas Datang Kemudian Selain Itu Di Kesempatan Ada Event Yang Apa Event Memang Islamic Book Fair Tapi Ada Peserta Dari Luar Negeri Banyak Banyak Jadi Pesertanya Selain Penelit Dalam Negeri Anggota IKP Maupun Bukan Anggota IKP Ada Juga Yang Penebit Penebit Dari Luar Negeri Hanya Saja Walaupun Penebit Ini Sebenarnya Sudah Ada Perwakilannya Di Indonesia Tapi Beliau Adalah Mewakili Dan Secara Khusus Dari Unit Emirat Juga Akan Membuka Stand Jadi Kemarin Dalam Koordinasi Termasuk Dr. Mukri Sanavi Direktur Latsna Itu akan juga Mengisi Kemudian Ada Apa Beberapa Penulis yang Biasa Cukup Apa Sentilan Neninya Kang Apa Kang Maman Misalnya Ikut Hadir Juga Kalau Penulis Yang Sudah Apa Ya Bukan Familiar Tapi Sudah Punya Komunitas Sendiri Otomatis Misalnya Sat Salim Vila Oh Ya Sudah Selalu Sendiri Dengan Dengan Sat Fawzil Adim Itu Kan Biasanya Biasanya Temanya Bedah Buku Bareng Bareng Jadi Itu Bareng Ada Fawzil Adim Ada Ustaz Salim Vila Ada Juga Anwar Jailani Penulis Penulis Dengan Karya Terbarunya Yang Mampu Untuk Memberikan Apa Yang Terbaik Biasanya Temanya Memang Cukup Bedah Buku Bareng Bareng Tapi Memang Disitu Narasumber Terpilih Tapi Banyak Hal Yang Dibahas Pak Pak Kalau Tadi Disebutkan Banyakan Narasumber Itu Laki Laki Kalau Untuk Yang Perempuannya Siapa Pak Misalnya Bu Aisyah Dahlan Itu Kan Lumayan Digemari Ibu Ibu Apakah Bisa Ikut Hadir Memang Beli Itu Kalau Sahabat Hidrim Lihat Pengklik Saja Ibu Aisyah Dahlan Itu Udah Ada Dimana Mana Dan Jangan Lupa Beli Hadir Hidrim Khusus Ibu Itu Yang Bisa Dialog Langsung Biasanya Mengikut Youtube Beliau Dan Cukup Menjawab Masalah Kesehatan Apa Itu Cukup Praktis Dirasaan Insya Udah Hadir Kemudian Siapa Itu Yang Dulu Menantunya Alum Alum Wisat Arifin Siapa Yang Jau Apa Ya Sekarang Sudah Menjadi Seleb Ia Adir Ada Tulisannya Kemudian Ada Siapa Hanum Rais Nulis Oh Iya Kemudian Kalau Ada Istilahnya Kalau Tadi Dirisi Sekarya Ada Ada Juga Yang Al-Quran Dengan Berbagai Apa Sentuhan Kreatifnya Itu Kan Wah Kita Akan Bisa Lihat Nanti Kita Kalau Apa Sebelumnya Hanya Melihat Di Apa Media Or Ini Nanti 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 Hadir Misalnya Siapa Zamil Zamil Itu Mewakili Representasi Yang Mempublic Istilahnya Permusikan Produk Quran Kemudian Istilahnya Apa Mungkin Memang Mushafnya Tetapi Beliau Yang Membacakannya Mungkin Barangkali Dalam Waktu Tertentu Di acara Itu Bapak Ibu Dari Sahabat Aik Terim Datang Bisa Juga Di Momen Itu Artinya Lengkap Untuk Semua Kalangan Kita Sediakan Rasumbernya Dan Apa Ya Sisi Lain Yang Kemudian Menjadi Kita Apa Ya Ingin Tahu Lebih Jauh Itu Biasanya Kan Tidak Kalah Menariknya Nanti Itu Ada Sponsor Ini Rahasia Tapi Jangan Disampaikan Jadi Sahabat I Dream Nanti Itu Secara Khusus Sponsor Dari Islamik Buffer Ini Akan Menghadiahkan Buku Setiap Di acara Apa Jadi acara Misalnya Acara Apa Itu Membahas Buku apa Itu Akan Diadakan Jadi Sponsor Ini Apa Akan Membeli Buku Itu Dan Sebagai Hadiah Wah Ini Menarik Jadi Sayang Kalau Dilewatkannya Hadir Kapan Lagi Dapat Buku Gratis Buku Yang Bagus Biasanya Kalau Yang Dibedah Yang Dibahas Di Islamic Booker Pasti Bukunya Buku Bagus Langsung Hadir Penulisnya Langsung Penerbitnya Berarti Dijamin Asli Dan Gratis Pula Disediakan Oleh Sponsor Makanya Hadir Biasanya Kan Yang Beli Buku Di Market Beli Suka Kecewa Lengkap 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 Kalau Gak Dateng Sepertinya Sudah Ditunggu Begitu Dateng Kalau Enggak Dih Sambut Terima kasih Acara Pak Hakim Terakhir Saya Cuma Mau Nanya Kira Apa Sih Yang Bisa Menjadi Nilai Lebih Orang Berkunjung Ke Islamic Booker Tadi Acaranya Sudah Menarik Bukunya Asli Selain Itu Ada Lagi Al Lengain Diskon Diskon Nya Atau Apanya Tentu Diskon Selain Mungkin Masing Masing Penerbit Biasanya Selain Memberikan Diskon Memberikan Nadya Itu Biasanya Policy Dari Masing Penerbit Tapi Tentu Bagi Sahabat I Dream Yang Yang Apa Mungkin Menunggu Narasumber Yang Selama Ini Sulit Ketemu Karena Masa Pandemi Maka Di Saat Itu Bisa Menjadi Kesempatan Bisa Jadi Juga Yang Belum Punya Jodoh Belum Ketemu Dengan Calon Calon Pembeli Buku Yang Buku Bisa Berpasangan Kan Tidak Sedikit Karena Ada Waktu Kita Minta Testimoni Itu Eh Pada Teman-teman Kalian Sekalian Yang Masih Jomblo Datang Disini Tapi Ini Aja Baik Jadi Kembali Lagi Nilai Lebihnya Apa Buku Hadir Yang Asli Ditulis Penulis Disajikan Pada Kesempatan Untuk Kita Mendengar Penjelasannya Kemudian Kemudian Karena Ada Dari Dinas Parikraf Itu Sampai Mikir Waduh Saya Terus Terang Terima Kasih Sekali Karena Ini Secara Tidak Langsung Menggerakkan Memulihkan Ekonomi Karena Di data Proposor Kami Itu Kan Tentu Bukan Hanya Puluhan Miriat Bahkan Data Dalam Data Kami Lebih Dari 100 Miliar Sekian Ada Jelasnya Itu Berputar Maksudnya Terjadi Sebuah Optimisme Orang Secara Transaksi Jadi Taruh Memang Kita Mendapatkan Nilai Transaksi Itu Tapi Kan Itu Multi Efek Dari Berarti Kan Ada Bahan Yang Disuplai Ada Tenaga Kerja Yang Diserap Kemudian Kemanfaatan Yang Bisa Didapatkan Dengan Sendirinya Optimis Yang Menjadi Tema Itu Sudah Terwujud Ini Yang Tentu Oh Ini Kau Kegiatan Islam Nanti Orang Islam Tentunya Sebagaimana Memang Hadirnya Islam Untuk Rahmat Seluruh Alam Jadi Begitu Sekali Lagi Event Ini Sebagaimana Tema Kami Optimism Bangsa Bangsa Yang Memang Menurutas Muslim Dan Tentu Siapapun Bahkan Disitu Juga Yang Berkunjungan Muslim Tidak Juga Tetapi Itulah Fakta Real Apa Mayoritas Mayoritas Komunitas Yang Ada Sekali Lagi Pengaruh Tadi Ada Sisi Ekonomi Sisi Keuhuan Sisi Kebersamaan Sisi Menyemangati Saling Menyemangati Dan Itu Adalah Sebuah Keoptimisman Keoptimisan Yang Real Untuk Melewati Masa Pandemi Sangat Menarik Penjelasan Pak Hakim Menarik Juga Rencana Kegiatan Islamic Buffer Yang Akan Diselenggarakan Tanggal 3 Sampai Tanggal 7 Agustus 2022 Di Jakarta Convention Center Senayan Mudah-mudahan Acara Yang Sudah Dipersiapkan Dengan Baik Ini Benar-benar Bisa Terlaksana Bisa Lancar Rampai Dikunjungi Oleh Penggemar Buku Dari Manapun Berada Sehingga Bisa Menebar Kebaikan Kepada Seluruh Masyarakat Amin Terima Kasih Pak Hakim Atas penjelasannya Atas kehadirannya Baik Mudah-mudahan Lain waktu Kita bisa diskusi lagi Terkait Buku Dan yang lainnya Sahabat I Dream Mudah-mudahan Di tanggal Yang sudah Disebutkan Tadi Sahabat I Dream Punya Kesempatan Untuk Ikut Hadir Di Islamic Buffer Bersama Keluarga Memeriahkan Acaranya Mendapatkan Berkah Dengan Segala Kebermanfaatannya Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Subhan Akbar Mohon maaf Bila dalam Diskusi ini Terdapat Sebuah Kekurangan Wabilahi Topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih